Intro Terima kasih Bumisah, nama-nama saya bersama kami di Ritorial Medi Indonesia dan kita akan bertanya dulu Bang Don, kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pendiri Lokataru Foundation dan aktivis HAM Haris Azhar Mas Haris selamat pagi Pagi Selamat pagi Mas Haris, setelah kemarin pemerintah mengakui ada 12 pelanggaran HAM berat Apa yang menjadi makna penting dari peristiwa ini kalau Anda lihat Mas Haris? Sekedar mengingat aja kalau menurut saya Karena begini, kenapa saya bilang sekedar mengingat Satu, hasil kemarin itu status hukumnya apa? Kita tidak paham Hasilnya itu Kalau timnya ada Ada badan hukumnya, ada kepresnya Ya kan? Tapi kalau hasilnya Dituangkan dalam apa? Nah hasil ini bukan juga hasil yang baru dan pertama di Indonesia Sejak zaman Habibi, Habibi pernah bikin tim seperti ini Lalu Megawati pernah bikin tim seperti ini Jadi kalau bicara hasil-hasil yang sifatnya mengakui sebuah peristiwa atau kumpulan peristiwa dalam kurun waktu tertentu sudah ada Pengakuan kesalahan negara terhadap pelanggaran HAM berat pernah dilakukan juga oleh Gus Dur Dan yang minta maaf juga lebih maju Bukan hanya menyesali Nah Tim ini harusnya Yang kedua yang ingin saya sampaikan Tim ini harusnya Bukan hanya bicara soal peristiwanya Tetapi juga harus bicara kenapa negara gagal mengungkap selama 20 tahun terakhir Nah itu yang tidak muncul Yang ketiga Tim ini ketika bicara hanya peristiwa Itu pun hanya mengambil dari kontas HAM Karena ada keterburu-buruan kalau bacaan saya yang hanya singkat dan hanya memverifikasi Konsekuensinya apa? Konsekuensinya dia gagal memotret pola Pola kenapa kejahatan tersebut pernah terjadi dalam kurun waktu A sampai B Itu yang disebut kalau dulu waktu saya belajar di Afrika Selatan Disebut sebagai kriminal regime Jadi untuk mengungkap sebuah kriminal regime dia harus diungkap Dasar-dasarnya, cara berpikirnya Dan praktek-praktek kekerasan Mas Haris dengan beberapa kekurangan yang tadi barusan Anda katakan Apakah kemudian artinya Pengakuan atas pelanggaran HAM berat ini Jadi tidak berarti Atau memang ini adalah langkah awal yang lebih maju sebetulnya Mas Haris? Sekali lagi saya menangkap keinginan untuk lebih maju Menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat Tapi sekali lagi saya mau sampaikan Yang direkomendasikan lewat tim ini ada 11 poin Sudah dilakukan oleh berbagai korban Sudah dilakukan oleh berbagai advokat atau kelompok advokasi Mendorong ini meminta itu Tapi tidak terjadi Nah yang menariknya Lucunya Mengambil pengakuan Komnas HAM Atas kasus-kasus ini Komnas HAM menangani pakai Undang-Undang 26 Tetapi ketika Undang-Undang 26 itu diminta Untuk dilanjutkan sampai ke pengadilan Justru tidak jalan, tidak terjadi Makanya tidak ada pengadilan di situ akhirnya Apapun kondisinya Ini pertanyaan terakhir saya Mas Haris Apapun kondisinya Apa yang harusnya segera dilakukan juga oleh pemerintah Supaya pengakuan pelanggaran HAM berat ini Benar-benar berguna untuk rekonsiliasi bangsa kita Mas Haris Rekonsiliasi itu dalam teks-teks hak asasi manusia dan international criminal law Dia disebut sebagai hasil dari accountability process Jadi kalau prosesnya semua baik Mengadres ya Memenuhi hak-hak korban Hak-hak korban itu hak atas kemenaran Ya bukan hanya hak atas kompensasi Kalau cuma kompensasi dikasih uang Itu disebutnya kalau dalam beberapa kasus di Afrika Disebutnya blood money Hanya uang bayar darah Jadi harus juga ada pengadilan Harus juga ada kebenaran Harus juga ada pemulihan reparasi Nah ini semua yang harus disasar Yang kedua terakhir yang ingin saya sampaikan Problem kita adalah problem implementasi Hak asasi manusia tidak hanya membutuhkan pengakuan di atas kertas Atau regulasi Segagalan negeri ini Sampai-sampai diskusi butuh rekonsiliasi berulang-ulang Karena implementasinya pada egois Melindungi kepentingannya Tidak mau menuduh si A dan si B sebagai pelaku Nah itu problem kita Rik Baik Kita melihat apa yang terjadi Kita hargai Tapi memang yang disampaikan Mas Haris Juga perlu diperhatikan Untuk saat ini terima kasih Pendiri Lokataru Foundation Mas Haris Azhar sudah mencerahkan kami pagi ini Selamat pagi Mas Haris Sedikit saja Bang Don Apa yang disampaikan Mas Haris Bagaimana tindak lanjutnya Iya tadi kan kita bilang bahwa ini langkah awal Tentu tadi Mas Haris bilang Sudah pernah ditempatan Namanya pada wasagusdur dan seterusnya Tapi kan kita bisa melihat Ada possibility soal kepemimpinan Soal leadership Strong leadership untuk bisa menyelesaikannya Mungkin kali ini kita bisa lebih berharap Akan ada action Yang lebih konkret Untuk menyelesaikan ini Untuk membuka kebenarannya seperti apa Lalu kebenaran rekonsiliasi Termasuk soal kompensasi tadi Kita lihat karakter seorang Pemerintahan Jokowi dalam kasus ini Mungkin dan mudah-mudahan ini berbeda Sekali lagi ini langkah awal Panjang masih perjalanannya Masih perlu mungkin ada Apa namanya Komisi kebenaran dan rekonsiliasi Dan seterusnya Seperti yang dibuat di Afrika Selatan Untuk kemudian kita bisa lihat Tetapi paling tidak Ya kita harus Apa namanya Mendesak Supaya ini betul-betul konkret Jadi jangan mengulang-ulang Janji-janji sebelumnya Lalu kemudian Ya kalau betul-betul ingin menyelesaikan Menghilangkan beban sejarah Masa lalu Menghilangkannya sama sekali tidak Tapi menyelesaikannya Sebagai sebuah beban sejarah Di masa lalu Ini kesempatan yang ada sekarang Adalah salah satu kesempatan yang bagus Salah satu yang disebut-sebut Juga adalah bagaimana Mengungkapkan kebenaran Tadi yang dikatakan Mas Haris Bukan hanya hak atas kompensasi Tapi hak atas kebenaran Tapi kan Itu menjadi sulit Karena Kalau mau menyatakan sesuatu benar Pasti ada yang salah Bang Don Dan itu artinya kan harus Menunjuk beberapa lembaga tertentu Yang mungkin akan sulit Apakah itu bisa dilakukan Setelah pengakuan Atas pelanggaran HAM Ini Bang Don tahan dulu Karena kita akan lanjutkan Selepas headline news Pukul 7 Waktu Indonesia Barat Memisah tetap bersama kami Editorial Media Indonesia Segera kembali Media Indonesia mengajak Anda Untuk mengakses fitur premium e-paper Dengan sajian content berbasis intelektual Dan meneguhkan kebangsaan Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis Melalui e-paper media Indonesia Yang dapat Anda akses kapan saja Dimana saja Caranya mudah Download aplikasi media Indonesia di Android Atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com Atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda Daftarkan data diri Serta pilih paket perlanganan e-paper media Indonesia Sesuai dengan kebutuhan Anda Nikmati juga bonus spesial tambahan Empat halaman rubrik fokus setiap hari Semua bisa Anda dapatkan Hanya di e-paper media Indonesia Untuk informasi lebih lanjut Hubungi customer service Di nomor 0811 1201 2018 Atau kunjungi media sosial At media Indonesia Media Indonesia Referensi Bangsa Terima kasih Anda masih bersama kami Sebelum kita menerima pemirsa Bang Don ingin saya bertanya tadi Yang terakhir Kalau kemudian ada pengungkapan kebenaran Kan ada yang salah Nah yang salah ini Baik person maupun institusinya Apa mau kemudian menanggung kesalahan Di masa lalu Bang Makanya dibuatlah sebuah komisi kan Maksudnya komisi kebenaran Dengan rekonsiliasi Ini mengandekan semua orang terbuka Semua kelompok terbuka Membuka dan mengakui kesalahan Lalu kemudian diuruslah selanjutnya Rekonsiliasi Rekonsiliasi makanya di Afrika Selatan Itu kan Nelson Mandela itu sangat terkenal We should forgive But not forgotten Jadi kita memaafkan Tapi tidak melupakan Jadi hal-hal seperti itu yang kemudian Aspek manusiawi dari rekonsiliasi ini Kenapa? Ini dianggap waktu yang tepat Karena masih belum terlalu jauh Dari peristiwanya Kecuali peristiwa G30S Tahun 65-66 Peristiwa yang lain itu misalnya orang hilang Peristiwa Petrus Peristiwa Mei 98 Itu kan masih sangat dekat Dan masih ada diingatan kita semua Cuma seperti apa persisnya Ini para pihak Dan pemerintah harus memfasilitas itu Sehingga orang bisa reconcile Satu Reconcile Reconcile dalam pengertian Karena ini menyangkut eksistensi hidup orang Misalnya bagaimana para ex Dulu orang PKI Tidak semuanya sebetulnya yang Betul-betul menjadi kadar milikannya Tetapi kemudian ikut menjadi korban Hal-hal seperti ini kan kemudian Ini saat yang tepat kan masih dekat Termasuk untuk memperbaiki sejarah Yang direkomendasikan oleh tim Memperbaiki sejarah itu berarti kan Karena sejarah itu selalu menjadi pemilik pemenang Sering sejarah itu menjadi pemilik penguasa Padahal versi yang lain itu banyak Untuk kemudian bisa diterima Untuk kemudian orang bisa melihat Peristiwa ini secara lebih berimbang Dan karena begitu banyak orang Menjadi traumatis dan sangat stigmatis Karena sejarah Bagaimana orang Oh kamu anaknya si I Betul Dan seterusnya Dan itu dibawa-bawa sampai ke anak cucunya Yang sebetulnya tidak punya dosa apa-apa Yang bahkan sampai sering dituduhkan Ke Presiden Jokowi Dan itu mestinya menjadi Sekarang ini kesempatan yang baik Mumpung ada pemerintah yang mau melakukan tugas ini Tentu berat dan tidak bisa sempurna But it is okay Oke Kita akan dengarkan Bang Don Sekarang pendapat dari pemirsa Kita sudah terbunuh dengan pemirsa Metro TV Di Mataram, Nusa Tenggara Barat Ada Pak Bion Pak Bion selamat pagi Selamat pagi Mas Leo Bang Don Ya selamat pagi Selamat pagi Pagi Pak Leo Pagi-pagi Mas Leo Bang Don Baik Jadi Ya baik Jadi begini Mas Leo Bang Don Mainset kita dalam konteks jatis Tentang declaration of human rights Pengakuan tentang hak-hak dari manusia Dalam hal ini Ada delik unsur terhadap Penyalahgunaan kekuasaan Abuse of power Dalam konteks pelanggaran hak Delik yang saya maksud adalah Karena saya seorang lawyer Jadi ada sistem penganyayahan Penculikan Bahkan perampasan terhadap hak-hak dari manusia Unsur yang bisa kita kategorikan Memenuhi terhadap Pelanggaran Deklarat Pak Bion Minta maaf Pak Boleh dikecilkan dulu volume televisinya Satu Yang kedua Pak Boleh to the point saja Pak Karena waktu kita tidak banyak Mohon dilakukan Pak Silahkan Ya ya Kecilkan dulu volume televisinya Pak Biar tidak bergulung Pak Ya silahkan Pak Bion Langsung Pak Supaya kita memahami Tentang hukum Supaya jangan respon kita Ya baik-baik 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 Pak Bion Jadi prinsipnya Kalau saya Ini kan pelanggaran hak berat Jadi tidak cukup Pemerintah Eksekutif Untuk minta maaf Kepada keluarga Harus melalui proses Pengadilan Tidak untuk Mendapatkan sebuah Khususan hukum Yang ingkras Secara adil Itu satu Saya To the point saja Lalu dua Kita tidak Bermanufar politis Terhadap persoalan Pelanggaran hukum Jadi Quality to be perdelu Harus dikedepankan Maka Eksekutif Sekali lagi Kita katakan Harus segera Membentuk tim Yang lebih khusus Untuk Menyelesaikan Pelanggaran hak ini Itu dua Lalu yang ketiga DPR dalam konteks ini Jangan berdiam diri Sebagai wakil rakyat Dia harus memberikan Amalah Contoh yang terbaik Kepada rakyat Maka Mendorong pemerintah Untuk segera Belakukan eksekusi Terhadap persoalan-persoalan ini Melalui protes Peradilan Yang dikatakan Inkrah Terima kasih Terima kasih Pak Bion Di Mataram Nusa Tenggara Barat Selamat pagi Pak Di belakang Pak Bion Ada Ibu Indra Di Cirebon Jawa Barat Ibu Indra selamat pagi Selamat pagi Bung Leonar Samosir Dan Bung Don Bosko Selamun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Metro Waalaikumsalam Bu Indra Silahkan Bu Indra Ya Alhamdulillah Ada pengakuan Penyesalan dari Pemerintah Dan Bung Leo Tantangannya adalah Apa Tindak lanjutnya Nah Nah Kemudian Kalau Pelanggaran Hak Azasi manusia Itu siapa sih Nah Kalau jelas-jelas Yang Menjadi Korban Oh ya Apa Dilakukan Kekerasan Sehingga Maaf Sampai menemukan Ajalnya Itu jelas Tetapi lihat Orang yang Dianggap Pelaku Untuk Melakukan Katakanlah Pelanggaran Itu Padahal tidak Tadi Dalam editorial Dikatakan Membiarkan Pelaku Sebenarnya Nah Apakah Si pelaku Ya Jadi ya Saya katakan Pelaku yang Tidak Sebenarnya Itu Bukankah Dia juga Korban Hak Nah Ini Yang Tidak Sering Tersentuh Nah Dikatakan Pelanggaran Berat Ham ini Ya Coba Kalau Presiden Soekarno Saja Ya Tidak Diadili Tidak Nah Itu Bagaimana Itu Nah Jadi Apakah Tidak Diusahkan Penyelitian Penyusunan Ulang Sejarah Versi Resmi Negara Iya Oke Dengan Mempertimbangkan Pihak-pihak Yang telah Menjadi Korban Baik Itu Korban Sebenarnya Ataupun Pelaku Yang Tidak Sebenarnya Jadi Penyusunan Ulang Sejarah Poinnya Itu ya Terima kasih Ibu Indra Di Cirebon Jawa Barat Untuk pendapat Ibu Selamat pagi Ibu Di belakang Ibu Indra Ada Pak Soekarwan Di Temanggung Jawa Tengah Pak Soekarwan Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Pak Soekarwan Silahkan Pak Pendapat Anda Singkat padat saja Silahkan Saya singkat saja Ini memang Perlu diusut Tapi Khusus Khusus Peristilat G30S Tidak usah Diutik-utik Karena Yang jadi korban Memang angkatan jarak Jadi PKI itu memang Pelaku Sudah lah Pokoknya Untuk khusus Peristilat G30S PKI Ngeri Memang itu Pelakunya PKI Dan Nggak usah diusut Yang itu Yang perlu diusut Itu yang Kerusuhan May Sedan 8 Terus Petrus Petrus Tahun 8 4 8 5 Saya masih kuliah Semester 4 Masih ingat persis Belum Belum Lupa banget Itu perlu diusut Kenapa Dulu Para preman Gali-gali Perman itu kok Ditembak Halusnya kan Di umum Seumur hidup saja Kan cukup Diadili Itu Itu memang Melanggar Nah itu saja Pokoknya Khususus Peristilat G30S PKI Jangan diusut Sudah itu Korbannya memang negara PKI memang pelakunya Kedam Jangan diusut Terus Negara minta maaf sama PKI Kok enak Oke terima kasih Pak Soekarwan Di Temangun Jawa Tengah Untuk pendapat Anda Selamat pagi Pak Soekarwan Semangat sekali Tapi Nah ini Kalau mengambil Dari pendapat Dari pemirsa Tadi Pak Soekarwan Terakhir Mengatakan bahwa Yang G30S Atau Pelanggaran Di tahun 65 Tidak usah diusut Sudah jelas Nah ini kan Suka ada Kepentingannya nanti Bagaimana Kini Leo Jangan sampai mislit Intinya adalah Sebetulnya Negara mengakui Melakukan Pelanggaran Yang berat Kira-kira begitu Oke Pelanggaran yang berat Itu kan Pertama melipatkan Aktor negara Kedua Aktor negara Lalai atau Membiarkan pelanggaran Itu terjadi Itu kira-kira Kenapa Kemudian Diambillah Langkah Pemerintah itu Mengakui Lalu kemudian Menyesalkan Lalu kemudian Harus di follow up Dengan beberapa langkah Yang masih panjang Tentu ada Semacam Confusing Apakah Beda Antara langkah hukum Dan langkah Non-judisial Ini kan langkah Non-judisial Ini bukan hukum Diakui saja Bahwa pada satu saat Negara memang Kata-kata kasarnya Melanggar ham Dilakukan oleh Ada polisi Ada tentara Mungkin juga ada Penguasa yang lain Lakukan itu Atau membiarkan Itu terjadi Misalnya kita tahu Kasus Kerusuhan Mei Tahun 98 Saya masih menjadi Produser Di sebuah televisi Saat itu Kesannya adalah Bahwa seolah Itu aparat itu Membiarkan Pembakaran terjadi Di mana-mana Kira-kira begitu kan Nah itu yang dianggap Sebagai pelanggaran Hamberat Yang sekarang Diteliti Dan kemudian Disampaikan Laporan oleh Kepresiden Dan kemudian Di follow up Dengan pengakuan Dan penyesalan Tadi Kalau lihat Seperti itu Misalnya juga Soal orang hilang Orang hilang Itu tidak jelas Oh tetapi Negara Negara mengakui Bahwa itu Pernah melakukan itu Apa aktornya Atau membiarkan Pengakuan seperti inilah Kemudian Risikonya adalah Penyelesaian non-judisial Lalu kemudian Risikonya adalah Apakah kompensasi Pemulihan hak-hak Dan seterusnya Hak ekonomi Hak pendidikan Dan hak politik Termasuk para Korban G30S Tahun 65 Tahun 66 Jadi Ini harus diikuti semua Dan kebetulan sekarang kan Peristiwanya kan Belum terlalu jauh Kita masih ingat Ada kasus Wizi Tukul Yang diculik Hilang Semur hidup Sampai istrinya Meninggal minggu lalu Itu tidak jelas Bagaimana Kasusnya Sambil Mengharapkan Ada proses Judisial Yang bisa mengungkap Kebenaran semua ini Oke Negara harus mengambil ini dulu Karena Kita tidak boleh Apa namanya Membebani diri Dengan Beban masa lalu Yang tidak terselesaikan Jadi artinya Bang Don Bahwa dengan ada PP HAM ini Pengakuan atas 12 kasus Pelanggaran HAM Berat oleh negara Itu artinya Bahwa Kasus hukum Dari 12 kasus ini Sudah selesai Berhenti Karena ada rekonsiliasi ini Atau Memang kalau ada Ditemukan kasus Dan masih berjalan Masih berjalan Itu tetap terbuka Jalan hukum Jalan ini adalah Jalan non-judisial Mau disebut sebagai Jalan politik Atau jalan Kemanusiaan Atau apapun namanya Tapi ini harus Dilakukan Jalan hukum itu Tidak tertutup Kan begitu diumumkan oleh Presiden Jokowi kemarin Jalan hukum Tidak menutup jalan hukum Tetapi jalan ini Kenapa Saya yakin ya Dalam Pemikiran pemerintah Misalnya Ini jadi beban Yang sudah lama Dan kemudian Untuk beberapa hal Dipolitisasi Dan kemudian ada Beberapa hal Dia menjadi hantu Yang menakut-nakuti Lalu kemudian ada Beberapa hal Itu dimanipulasi Bahkan di Apa namanya Dikomersialisasi Dan seterusnya Untuk kepentingan-kepentingan Politik tertentu Atau untuk kepentingan Orang tertentu Tetapi kalau sudah ada Soal begini Negara sudah mengakui Saya pernah melakukan Pelanggaran di masa lalu Siapapun yang melakukan Apakah ABRI Tentara Apakah polisi Tapi itu sudah diakui Dan kalau saya sudah Mengakui kesalahan Pelanggaran pada masa lalu Saya harus melakukan Apa namanya Pemulihan Pemulihan atas hak Termasuk untuk kompensasi Tentu urusan-urusan begini Tidak bisa sempurna Dan juga tidak Tidak panjang Yang kita Perlukan adalah Mengawasi pelaksanaan Dari pengakuan Dan penyesalan ini Termasuk berurusan Dengan DPR Dimana undang-undang Misalnya harus dibuat Bagaimana rekonsiliasi Ini berlangsung Ya intinya Ketika ada pengakuan ini Oke saya mengaku salah Kalau saya mengaku salah Oke kita duduk Kesalahan saya adalah BCDE Setelah saya duduk salah Saya Tolong maafkan saya Saya kemudian mengaku salah Lalu kemudian kita Reconcile Itu yang dibilang We have Apa namanya Forgive But not forgotten Pertanyaannya Bagaimana memastikan Eksekusinya Melaksanakan ini Sama yang satu lagi Bang Apakah kemudian Sejarah harus ditulis ulang Karena Di dalam versi sejarah Yang lalu kan Beberapa peristiwa Yang termasuk 12 pelanggaran hambrat ini Ditulisnya Lebih banyak Satu sisi kita Harus didadahulu Bang Don dan Ustaz Bersama kami Editorial Medi Indonesia Segera kembali Terima kasih Terima kasih Anda masih bersama kami Kita di bagian akhir Diskusi kita pagi ini Bang Don Memastikan pelaksanaan Tadi Lalu yang kedua Apakah perlu kita Menulis ulang sejarah Bang Ya ini adalah Kebutuhan Saya kira Leo membaca Banyak hal Polemik Tentang berbagai Peristiwa itu Tentang orang hilang Kemudian Tentang peristiwa 98 Kita masih lihat Debat antara Pak Prabowo Dengan Pak Viranto Itu kita bisa lihat Dan bisa kita baca Dan itu mereka punya Versi masing-masing Tapi kita belum lihat Versi korbannya Coba bayangkan Banyak korban Banyak yang meninggal Banyak yang terbakar Di Departemen Store Jogja Departemen Store Pada waktu itu Jakarta Timur Poin kita adalah Bahwa sejarah itu Sering ditulis oleh pemenang Kedua Sejarah sering ditulis oleh penguasa Dan penulisan itu Sering menyudutkan Orang-orang yang kalah Sering menyudutkan Orang-orang yang lemah Lalu kemudian Orang-orang bahkan Menciptakan stigma Dan traumatis Saya kira Kita Saya tidak tahu Kalau saya ditulis Secara jelek Begitu Itu juga kan traumatik Untuk keluarga saya Tanpa versi saya Apalagi Kalau kita lihat Cerita tentang G30 SPKI Betul Bahwa kita pada waktu itu Dalam situasi Bangsa ini Atau-atau Atau kiri Atau kanan Jadi kalau kita lihat Situasinya pada waktu itu Tapi kan kita belum tahu Persis Bagaimana Persisnya Para korban Bertutur Yang kita buang Ke Pulau Buru Misalnya ada Selepas ribu orang Apakah semua orang itu Adalah Orang yang betul-betul Membuat keonaran Atau pada waktu itu Membuat pertumbuhan darah Atau banyak orang yang Sebetulnya Hanya disebut namanya Saya masih belum masuk SD Leo Di kampung saya Ada tetangga kampung yang Banyak orang yang ikut disitu Tapi sebagian terbesar Hanya tiga tokonya Sebagian terbesar itu Hanya dimasukkan Nama-namanya Ikut-ikutan Ikut-ikutan Hanya dimasukkan namanya Mereka pun tidak tahu Oh oke Dicatut namanya Dicatut Ketika peristiwa Orang-orang itu Dulu kan disebut Mengganyang ya Itu orang-orang ini Kemudian dibawa ke situ Iya Ayah saya Dan kemudian Ada aktivis disitu Yang kemudian Membaca nama orang-orang Yang hadir disini Membaca secara terbalik Supaya kemudian Orang yang kemudian Sebetulnya hanya ikut-ikutan itu Tidak maju ke depan Untuk kemudian Dipukul Atau dianiaya Oke Jadi itu salah satu cara Dan orang tahu bahwa Banyak orang yang tidak terlibat Tapi kemudian satu-satu Kita tidak tahu Korbannya berapa Orang menyebut Ada yang menyebut 1 juta Ada yang menyebut 500 ribu Tapi itu adalah Pembantian terbesar Yang pernah terjadi Nah hal-hal seperti ini kan Kita harus coba melihat Bagaimana korban Bercerita dan bertutur Tentang ini Untuk kemudian Bangsa ini melihat Gambarannya secara Lebih utuh Termasuk soal peristiwa 9 Mei 98 Termasuk peristiwa Orang hilang Dan seterusnya Ini harus dikemukakan Supaya kemudian Itu tidak hanya Versi negara Sekarang negara Sudah mengakui Ketika negara Sudah mengakui Bahwa melakukan Pelanggaran Berat di masa lalu Kemudian Gimana dong Sebetulnya yang terjadi Orang-orang yang Kemudian jadi korban Boleh bertutur Tentu Ya publik yang akan Memberikan penilaian Sesungguhnya Tuh semua Banyak diantara kita Yang masih tahu Sejarah negara itu Banyak yang mengalami Sejarah itu Apakah kemudian nanti Rewriting Atau penulisan ulang Sejarah itu Bang Harus ditulis Di dalam Katakanlah Sebuah buku putih Yang kemudian Bisa dijadikan Pedoman untuk semua Karena Kalau buku putih Kan kepentingan Pemerintah Kepentingan penguasa Masih akan tetap ada Di situ Bang Jadi Leo kan Ada his story History itu Cerita saya Itu atau cerita dia Tentang kejadian Itu bisa berbeda Tapi ada history History itu adalah Yang kemudian Orang bicara Tentang objektivitas Yang kemudian Masuk dalam pelajaran sejarah Dan itu Tentu kita tahu bahwa itu akan ada kealian tertentu Yang kemudian Membuat itu betul-betul Credible Untuk kemudian Dipahami oleh publik Tentang situasi yang sebenarnya History itu bisa lebih subjektif Tapi history Kita berharap dengan metodologi tertentu Itu akan objektif Melihat gambaran itu secara lebih utuh Dan secara lebih berimbang Supaya kita tidak menstigma Dengan cara-cara yang tidak beralasan Kembali lagi Kita harus tahu bahwa kita itu Kan ujung dari urusan ini adalah Rekonsiliasi atau kerukunan nasional Kita tidak bisa melakukan Apa namanya Rukun secara nasional Kalau kita tetap membuat Itu distansi yang lebar Denai terus ya Denai situasi kita Oke saat ini Tepatnya saat Untuk kemudian kita melihat Kebenaran yang sesungguhnya Walaupun bukan kebenaran yang utuh Tapi sepotong Atau potongan-potongan kebenaran itu Bisa disusun Untuk kemudian Kita lebih bersikap dewasa Dan kita bersikap Lekonsiliatif Terhadap sesama saudara kita Saudara sebangsa kita Begitu ya Jadi jangan terus menerusnya Di bawah Penuntasan atau pelaksanaan Tindak lanjut dari Keputusan ini memang Apakah masih sempat dilakukan Di tengah-tengah Pemerintah yang sedang Menghadapi persiapan Tahun politik Menjelang 2024 Leo mungkin Mudah-mudahan Saya tidak berlebihan Tapi kalau kita bicara Soal uang Dan bicara soal Perbaiki Apa namanya Sejarah gitu Oke Menurut saya Waktu satu tahun Itu lebih dari cukup Kita masih ingat Bagaimana pemerintah ini Cukup Piawai Untuk menyelesaikan Covid Baik Dengan dana Ratusan triliun Saya kira Kalau bicara soal Dana kompensasi Berapa Kan gak mungkin Sejumlah itu Saya kira itu bisa Delesaikan Kedua Soal sejarah Saya kira banyak sekali Informasi disana sini Dan masih banyak orang hidup Dan banyak sekali penulis Yang bisa cepat melakukan itu Untuk kemudian Bisa jadi bahan Yang bisa kita nikmati Dalam waktu dekat Tidak Tidak terlalu sulit Yang penting ada keinginan Makanya tadi saya bilang Ya mungkin tadi Mas Haris bilang Dulu ada Gus Dur Ada kemudian Ibu Megam Tapi mungkin soal Ada perbedaan Style kepemimpinan Dan komitmen Mudah-mudahan Di pemerintahan yang sekarang Hal itu betul-betul Bisa direalisasikan Kita aminkan itu Dan Bang Don Terima kasih Sudah hadir di tempat ini Selamat pagi Selamat pagi Pemirsa penuntasan Kasus pelanggaran hambrat Yang tersiok-siok Membuat pemerintah Mencoba jalan lain Melalui pembentukan tim Non-judisial Bangsa Indonesia Tidak boleh terus Menanggung beban Masa lalu Kasus hambrat Harus sesegera mungkin Dituntaskan Seadil-adilnya Agar tidak membelenggu Kemajuan peradaban Saya Luna Samusir Berterima kasih Anda sudah menyimak Editorial Media Indonesia Untuk pagi ini Tetap jaga kesehatan